sendiri ya Masya Allah tutupnya jam berapa nih akhir juga jam 12 malam buka paling duluan tutup paling akhir ini kalau masuk masjid bagus Kang kalau masuk masjid bagus masuk duluan pulangnya akhir berarti banyak pahalanya ya iya tapi biaranya kalau ke jalan pisang lah tuh teman-teman lihat aduh jadi pinter bikin masakannya yang spesial nih Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana teman-teman sehat semua saya doakan mudah-mudahan kalian udah dalam dimana sebuah salah dipanjangkan umurnya dimudahkan besoknya bisa menjalankan ibadah mengeluarkan Hai Haji amin nah di video kali ini saya teman-teman mau ngegerbak basa goyang lidah ya yang ada di Mamut Said adanya pagi-pagi udah buka padahal sekarang baru jam 9 katanya jam 9 itu dia udah siap-siap nanti dijualnya jam 11 Masya Allah kabar Allah kok pagi banget ya dia teman-teman orang-orang masih pada tutup emang bener dia udah buka sendirian tuh bahkan di dalam itu sobat TKI ini udah siap-siap ngisiin sawi apa segala macam lu rajin banget ini pekerja paling rajin ini tuh saya mau masuk dia itu udah nyiapin apa aja sih yang mau dijual untuk nanti siang tuh nah kalau sore di sini tuh uh rame banget ini makanya saya sekarang reviewnya mau pagi nih soalnya kalau sore susah udah masuk teman-teman tuh Assalamualaikum Oh lihat teman-teman Aduh areknya gerebek basa goyang lidah liatnya juga baru panas tuh pagi-pagi dia udah ngiris-ngiris apa nih yang diirisin nih has Oh orang lain belum buka orang lain belum buka Nuh dia udah buka sendirian Masya Allah tutupnya jam berapa akhir juga jam 12 malem buka paling duluan tutup paling akhir ini kalau masuk masjid bagus Kang ha kalau masuk masjid bagus masuk duluan pulangnya akhir berarti banyak pahalanya ya Iya tapi biadanya pinter banget pinter banget sekarang udah ahli ya ngiris-ngirisnya itu enggak pelan-pelan aja takut kena tangan apa enggak Aduh lihat ini kalau punya ternak ini bagus kan ya iya buat sisanya buat kelenci nah ini sambal Kang itu saus-saos jadi sausnya itu ditaruhin di dalam kalau bahasa kita apa ini botol apa-apa di sini kan ulba dibilangnya apa ya ya wadah wadahnya untuk kalau di Indonesia wadah Masya Allah ini jadi kalau orang mesen mau online mau dibawa ke rumah di siapin sampelnya dipisah jadi kalau disatuin apalagi kalau mie ayam Kang ya ya dipisah ya kan kalau disatuin bahaya ayamnya bisa makanan minyak bisa habis nah teman-teman sekarang saya mau masuk ke dapurnya nih jadi dia itu nih persiapan untuk nanti sore Masya Allah ini apa yang basa ya ini ini basa Aduh wadah wadah waning itu ini dulu nih Nah itu apa nih kuah buat mie ayam Oh ini mie ayam Masya Allah ini kalau pulang ke Indah mau diterusin apa bakat ini ya Insyaallah lah kalau mudahan aja ya ini ada modalnya ada moda ya gampang lah hahaha udah ke Indonesia kan tinggal terusin ini ini untuk apa ini ini untuk basok untuk basok ini apa ini kau gaji-gajinya gaji iya Oh itu kau dibuangin itunya busanya busa busa minyaknya juga kalau dibuangin emang tiap hari buka jam segini Iya terkecuali hari Jumat hari Jumat bukanya Jumat jam 3 jam 3 baru buka persiapan tuh di dalamnya itu ada tuang juga tuang dalam tuh woi masa Allah pantesan gurih ya Oh nah ini yang bikin yang bikin enaknya itu ya kuah kental tuh ini Oh mantep apa namanya gaji sama tulang sama kikil Iya betul mantep ya Cuman jam segini masih keras-keras lempuk ya masih merah itu digadikan apa artinya udah ini pul-pul udah pul-pul iya cuman ini baru-baru ngajai saja baru aja baru aja kalau ini kan untuk apa ini mah nanti bubur-bubur juga ada ada Oh jadi enggak cuman satu macam-macam bermacam-macam cara macam-macam Masya Allah tawar kok jadi ada bubur kok enggak dijual pagi kan pagi kan laku untuk orang sarapan burung disini malah kurang ini kurang laku laku karena adanya di dalam pasar ya jadi ramainya kan siang orangnya yang jarang yang duduk-cubur di pagi hari Oh adanya sore siang yang pertama Hai laku itu malah baso yang duluan 10 jam sebelah itu kadang-kadang nanyanan baso iya gitu ya tutupan Oh tutupannya mencerat Oh jadi gitu bahwa orang yang ditanyain bukan bubur malah baso duluan kalau bubur sampai malam masih ada sampai jam 12 juga masih ada sampai jam 1 ada umurnya karena gabis cuman pedagangnya pulang sayangnya Oh gitu Nah sekarang saya mau kepo nih mau nanyain penghasilan ya perhari pemasukan disini kira-kira berapa duit kisarannya perhari iya mendapatkan diberseluruh aja mi ayam baso apa pokoknya semua boleh minum dulu boleh segar boleh disponsori oleh disponsori oleh arah pindungan arah pindungan arah pindungan arah pindungan arah pindungan Aduh pindungan ya ya pendapatan di sini om setiap hari ya rata-rata 3.000 dapat ya rata-rata itu kadang kurang kadang lebih pokoknya minima rata-rata 3.000 aja Masya Allah 3.000 berarti kalau orang uang Indonesia 11 jutaan ya ya kita 11 juta perhari ya tapi kan karyawan di sini digajinya juga pakai real bukan pakai rupiah Coba kalau di Indonesia dapat perhari 11 juta dagang baso 3.000 kadang 4-5 iya pokoknya rata-rata begitu ya itu udah dihitung 5-nya itu 3.000 3.000 perharinya itu Masya Allah ta barokho itu yang paling rame berarti malam-malam minggu malam minggu karena malam jumat sama malam sabtu kan ada hadiga Oh iya pada ke hadiga iya jadi nggak ada saingan orang-orang kalau malam Jumat malam Sabtu ke hadiga larinya sore jadi gerbuk baru pada lari kesini kayak malam Jumat kemarin kan gerbuk ke malam Sabtu ya itu hampir kewalahan Nampung para customer ini nggak mau yang lebih luas apa kontraknya maksudnya yang yang gedean ke nggak tahu nih kan masalah tempat program simpon-ponnya maka kita di sini cuma kerja berapa orang sih karyawannya sini empat orang karyawannya itu iya uang makan uang makan uang makan uang makan dikasih perhari tiap hari paling saya yang makan uang enggak makan iya maksudnya jadi makan mah udah dari sini semua uang makan kadang-kadang kalau misalkan rame juga iya tidak ada bonus dari luar daripada gaji Masya Allah ta barokho Alhamdulillah rodo'alam ya daripada kerja di perumahan waduh ya mendingan kerja begini pengen basah tinggal makan cuman ya gitu jam segini orang masih tidur bahkan saya barusan tapi kan nggak tiap hari kan Aplusan iya maksudnya Kang Acing sekarang besok siapa cuman berdua yang pagi Oh yang Aplusan itu kalau yang lainnya sore doang tapi kalau pulang tetap bareng semuanya bareng jam 12 malam berarti kalau masuk pagi maka Acing bisa istirahat dulu siangnya orang itu masuk Kang Acing istirahat jam 2 bisa istirahat sampai jam 6 dari jam 2 sampai jam 6 berarti 4 jam dikasih istirahat karena masuk dari pagi kalau yang masuknya siang enggak dikasih istirahat sampai malam yang masuknya sore dari jam 3 sampai jam 12 iya maksudnya enggak istirahat itu mah langsung sampai tutup Oh tapi enak juga ya keren udah berapa lama sih di sini jalan enam lima enam bulanan kok bisa dulu tahu kenal sama Pak So ini kebetulan dulu kan saya pernah nge-review tempat ini Oh iya sebelum kerja waktu itu saya minta nomornya ternyata dua tahun kemudian sebelum punya Tena bahkan saya sering ke sini makan basho makan basho dua tahun kemudian kemarin kan saya nggak punya kerjaan bahkan ada ini ada nomor si pos basho nih akhirnya konteks Alhamdulillah terima kalau asli yang punya orang mana orang kita orang luar orang Arab yang punya itu asli yang punya tempatnya ini minum lagi orang Arab ya dikira saya orang Indonesia tapi kan yang mengatur segala belanja apa segala macem Nah itu yang atur belanjaan berbagi bukan orang Indo kau tahu dia bisa belanja untuk basho ini ya kan mungkin nanya dulu tapi kalau saya perhatiin pengaruhnya masuk Kang Aceh yang disini sungguh luar biasa penghasilannya Iya karena mungkin Kang Aceh yang di YouTube gitu ya banyak teman atau segala macem bisa nge-share kemana-mana jadi orang pada tahu bener dulu emang saya juga tahu dari dulu basho ini cuman enggak begitu rame kayak dulu serius nah setelah Kang Aceh kesini karena banyak orang yang nge-vlog apa segala jadi orang tahu iya pada datangkan sudah datang kesini jadi orang pada tahu hahaha kok makanannya lalat di akhirat ini yang adanya lalat doang hahaha di depan belum buka Oh iya bener kalau saya perhatiin pengaruh Kang Aceh kerja disini sungguh luar biasa bener coba aja nyoba Kang Aceh libur aja pasti ngurangin lagi konsumennya ini soalnya apa banyak orang yang tahu sih jadi bikin vlog apa Hai emang di Indok ahli masak memasak ahli iya udah ada bakat gitu maksudnya atau pernah dagang atau pernah apa ini mungkin pertama kalinya saya jadi rekoran pertama kali tapi kok bisa langsung adaptasi Hai maksudnya langsung tahu gitu dulu kan saya belajar dulu pas awalnya masuk ke sini juga dulu Oh pagi itu bareng berdua sambil training ya kalau masalah itu kan enggak enggak ruwet kayak Saudi ya makanannya jadi kita udah sedikit-sedikit ngerti lah dari bumbu apa ini kan bumbu nggak jauh dari salam mesin garam mesin garam masalah Hai tuh jadi lagi ngebumbuin apa deh itu mie ayam dua minggu juga ngerti ya itu kalau sore saya lihatin kok banyak goreng-goreng itu orang lain yang naro ya yang masukin iya itu adalah yang ngirim Oh jadi bukan orang dalam sini bukan orang luar jadi di rumah bikin ditaruh ke sini kirim lebih kerupuk itu kan beda-beda orang Oh kerupuk itulah Masya Allah iya Nah teman-teman saya sekarang mau masuk ke dalam nih mau nge-review dalamannya nih ini ruangan untuk makan bakso ya segede-gede-gede ruangannya Masya Allah tabarakallah ini kalau sore penuh saya pernah makan bakso di sini sampai dempet-dempetan enggak kebagian duduk nah bahkan kerupuknya aja katanya kan orang lain yang naro jadi bukan dia naro disini tuh kerupuk bermacam-macam petisan ada peye ada rengginang tuh Masya Allah ini juga ada apa nih usama rempaya rengginang berarti ini lain-lain orang tuh di kardusnya aja kan lain-lain nah saya mau nanya sistem pembayaran orang yang naro barang kesini apa nunggu barang habis apa kes langsung naro barang apa langsung uang apa nanti habislah laku barang setelah dijual Oh jadi setelah habis barang mungkin di waktu kali kan berapa hari gitu jadi ditukar yang ini sisa ditukar sama yang baru iya nih sistemnya begitu ya Iya berarti yang laku berapa dibayar nanti yang sisa ditukar sambil naro lagi barang yang udah dicukur mungkin ada banyak lebih gitu lebih duit iya lebih duit baru dibayar Oh kalau lagi kalau lagi pas ada tapi orang Indonesia yang naro itu goreng-goreng semua orang Indo semua orang Indonesia enggak kadang kalau kalau ke warung kalau kayak ikan asin apa kebanyak juga orang luar yang naro ikan asin itu bawang nih ngirim dikirim dikirim itu bawang udah jahes apa ya bawang goreng Oh jadi nggak goreng sendiri ya Masya Allah kita yang handle semua jadi kebanyakan apa banyak yang dikerjakan enggak keburu ya Masya Allah tuh udah jahes mayamnya udah matang enggak jual kalau ada yang beli benar serius nah saya mau bungkus kalau udah siap ya ya mau makan di di rumah aja iya tutup tutup takut kabita nah teman-teman karena mie ayamnya udah jahes sekarang saya kalau makan kan baru sarapan ya ini soalnya baru jam beragam 9 saya mau beli mau dibungkus aja coba dipraktikin saya bungkus dua buat teman satu ya buat penglaris nah mie ayamnya udah jahes artinya udah siap jual kalau basahnya belum sih Oh masalah dia kok jadi jadi kayak perempuan ya pinter bikin-bikin ya ini ada di gini ini betul kok enggak diri wahaha kalah sama kalau sama orang lain ini belum ahli dengan diri ini apa karena ente gitu nah di kamera di gokratika grogi grogi oh gitu nah disini kalau mau dibawa itu pakai uleba artinya pakai rengkok mangkok mangkok plastik jadi nggak dikantongin ya Masya Allah emang ini tempatnya juga strategis Kang jadi di luar deket dari parkiran disitu parkirannya enak jadi enggak enggak jauh orang kalau jalan itu ya enggak jauh nyari-nyari dimana sih tempatnya gitu tuh teman-teman lihat Aduh jadi pintar bikin masakannya yang spesial nih Iya jadi ini ini cep cep apa ini ini saya sayang sih tadi udah sarapan kalau belum sarapan saya makan disini ini supaya ininya agak layu disitu pakai air air panas Oh begitu caranya tuh itu udah pintu udah pinter tapi ini ini ibu-ibu rempong ini tuh biar layu katanya ibu-ibu rempong ini Hai Masya Allah Hai aduh terlalu gilaik saya udah ngilar ini di kamera mah enggak saya udah ngilar ini iya dari tadi itu mah hahaha sebelum bikin cuman saya perutnya ini aduh masih kenyang ini dibuang ya Oh airnya itu dibuang dikira saya ditaruh disitu sama air-airnya Hai biar banyak itu ya biar penuh nah itu baru di ini ini bumbu rahasianya ini Pak Oh itu hahaha yang ngebumbuinnya siapa itu di sini ya baru sahabat cuman gak dikirim kamera telat ya telat Masya Allah tuh lihat mantep banget aduh 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 segerombolan ayam segerombolan ayam ini disatuin itu enggak abis minyak kalau disatuin sama me itu enggak abis kan dimakanin ayam Enggak Insyaallah gitu aja nanti buka buru-buru biar ayamnya lepas hahaha asal aja pakai basho nggak ya kayak gitu udah matang tuh basho nya nah ini ayam basho mie ayam basho disatuin apalagi itu bawang-bawang goreng Oh bawang goreng ini jadi ibu-ibu rempong ini teman-teman tuh lihat tangannya sampai melintir-melintir dari kaget bas angin ya Aduh mantep-mantep tuh udah jadi udah jahis nah oke teman-teman jadi seperti itulah pekerjaan pasokan kita iya eh pasok obat tak sobat kita isa hari-harinya itu di tempat pasok goyang lidah Masya Allah tembora kolona kalau gitu di depan saya itu Sarah sipin ya deket banget ini dari Jalan Raya tinggal masuk ke parkiran ketemu basho goyang lidah nah saya sekarang beli ayam nih tadinya mau makan disini karena barusan sarapan sih masih kenyang masih kenyang ya yang pernah masih kenyang mungkin yang kedua takut kelihatan komoknya hahaha hahaha jadi sekarang sambil pulang lah ya oke makasih ya sama-sama jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mengundur ke kalian cukup aja sekedar saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati